Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity dimanapun berada Sobat lama ini tidak buat video ya Oke sobat kali ini saya buat video karena ada pertanyaan ya Dari teman kita, dari sobat kita ya Yang bertanya tentang ikan nilainya itu Ya dia mau dipindah sobat ya Jadi ikan nilainya indukan lah yang jelas itu Seperti ini dipindah ke kolam lain atau ke tempat lain begitu ya Ternyata di dalam mulutnya ada ikannya Ini pertanyaan sobat ya Kita wajah singkat aja Suhu mau bertanya? Wih, dibilang suhu sobat ya Oke gak apa-apa Nilainya saya mau saya pindah Nah bener sobat ya, dari mulut pindah Ternyata gak tau kalau di mulutnya itu sedang mengerami telur anakan atau larva begitu ya Kemudian dimuntahkan Dan sudah berbentuk larva Jadi telur-telur yang kuning itu mungkin ada sudah larvanya sobat Cuman kecil banget ya Nah setelah itu telurnya atau larvanya dimakan kembali oleh nila Itu kemungkinan dimakan apa mau dirami lagi ya suhu Nah pertanyaan yang bagus sobat ini ya Oke, jadi saya jawab Jadi apabila Kita mungkin sudah pernah mengalami masa seperti ini sobat ya Jadi tiba-tiba ketika mau dipindah Wih, telurnya Si indukan di dalam mulutnya ada telurnya Pernah kita mengalami Walaupun ikannya ya, ikan nilainya sebesar ini sobat Yang sebesar dalam video ini Ini bisa saja ya Ketika saya pindah ini ke Ada apa Ke kolam lain Atau lagi dikuras lah Dikuras sampai airnya habis Kemudian ada telurnya ya Bisa terjadi ya sobat-sobat sekalian ini Maka yang terjadi apabila kita cepat Jawabannya adalah Apabila kita cepat bereaksi pada saat itu ya Pada saat itu segera dipindah dan sendirian ya Sendirian di kolam itu maka ikan ini Tidak sampai stres Tidak sampai terjadi Yalah Semacam Traum Atau trauma ya bahasanya seperti itu sobat ya Kalau ikan itu ya Tidak sampai terguncang lah gitu Karena ikan juga bisa seperti itu sobat stres Maka Dia akan memakan kembali atau mengerami kembali Ya Atau selamat lah gitu Jadi apalagi larva Dia tahu masih anakannya Artinya daya ingatnya masih bagus Maka secepatnya Dia akan dimakan kembali untuk dirami Begitu yang terjadi Namun Nah ini harus ditahui sobat Kalau jarak Ketika dimontahkan Sama ikan nilah Itu biasanya dimontahkan Karena dia sudah tidak mampu sobat Karena stresnya gitu seperti itu Atau mungkin Karena terlalu lama ya gitu Dia secara pernafasan Dia dikeluarkan Maka yang akan terjadi Bisa akan Telur itu bukan diirami di mulutnya sobat Maka yang terjadi malah akan ditelan Dimakan Kenapa? Karena ikan nina itu juga lama Lama banget dia Berpuasa lah Empat hari tidak makan gitu loh Ketika ada di mulutnya Itu ya sobat ya Sobatnya saya kira singkat begitu saja lah Jadi Ketika ada reaksi seperti itu Segera pindahkan Kemudian dimontahkan Taruh aja di kolam Satu kolam Sendirian dia kalau bisa ya Jangan ada yang lain begitu Biar Mesti dirami Tapi kalau Lama ya Mau sendirian atau Banyak Indukan yang lain Terlalu lama Atau stressingnya dia juga Terlalu apa Terkejut Begitu Dimontahkan ya Dan dia juga merasa lapar Sobat Segera ngasih pakan Habis sudah Gitu ya Gitu ya penjelasannya sobatnya Oke jangan lupa Bagi yang baru lihat channel ini Untuk tekan subscribe Dan sebarkan dan silahkan bertanya Yang sebanyak-banyak sobat ya Pasti saya jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax